Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, maka untuk menentukan persentase murid perempuan yang ada di sekolah itu, rumusnya adalah jumlah perempuan dibagi dengan jumlah keseluruhannya dikalikan dengan 100%. Nah berarti disini kita jumlahkan untuk siswa perempuan yang ada di SD ditambah dengan siswa perempuan yang di SLTV, lalu yang ada di SLTA, maka jumlah keseluruhannya adalah 8.000, sehingga disini jumlah keseluruhannya 8.000. kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan siswanya yang ada di sekolah tersebut, disini kita jumlahkan juga ya, yang di SD, lalu di SLTP, dan di SLTA, maka jumlah keseluruhan siswanya ada 16.500. Jadi disini dibagi dengan 16.500, dikalikan dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 48,48%, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Oke sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.